Terima kasih. Dia harus mempersiapkan keperluan istana. Mulai dari pagi sampai larut malam. Ibunda pernah mengalami semua. Sadiwara apalagi yang sedang dijalankan oleh Ibunda Ratu Ketering Manit. Aku tahu, kamu hanya berpura-pura pingsan untuk menarik simpati Ibundaku. Apa yang sedang Ibunda Ratu Ketering Manit rencanakan sebenarnya? Ibunda. Ibunda pun pernah menjalankan hukuman menjadi umban istana selama puluhan hari. Tapi Ibunda tidak pernah mengeluh. Ataupun sampai pingsan seperti ini. Putriku jangan berkata seperti itu. Paman, cepat Paman. Tolong sembuh, Ibunda. Sembuhkan naik bundaku. Cepat Paman. Paman, tapi. Tolong sembuhkan Ratu Ketering Manit. Mohon izin, Bantu. Amba ingin memberi sebuah Cik Ratu Ketering Manit. Baik paman, siaga. Bagaimana, Pak? Keadaanku istirahatukan terimani sangat mengkhawatirkan. Astaghfirullahaladzim, mengkhawatirkan apa maksud Paman Tabib? Bustir Ratu Gantimanim, menderita penyakit yang sangat merah sekali. Jantungnya lemah dan aliran darahnya tidak berlomba. Itu tidak mungkin, Paman. Aku lihat, keadaan Ibunda Ratu Kenterimani itu baik-baik saja. Nadinya pun teratur, Pak. Tidak ada keanehan yang terjadi pada diri Ibunda Ratu Kenterimani. Maaf, Imas. Kalau orang awam, mungkin pada saat ini semuanya kelihatan baik-baik saja. Tapi sebagai Tabib yang sudah berpengalaman puluhan tahun, saya bisa merasakan, ada yang tidak bers dengan kesehatan, Bustir Ratu Kenterimani. Paman Tabib, katakanlah dengan jujur. Jangan mengada-ngada. Aku memang orang awam, tapi bukan berarti aku tidak mengerti apa-apa, Paman Tabib. Putriku, jangan memperkeruk keadaan. Bersikaplah dengan baik. Lalu, Paman, apa yang harus dilakukan? Kusti Ratu Kenterimani, jangan bekerja keras. Tidak boleh terganggu pikirannya. Karena itu akan fatal akibatnya. Mungkin saat ini belum kelihatan pengaruhnya. Kalau penanganannya terlambat, itu sangat berbahaya. Ya Allah, Raih malang sekali nasibu. Maaf, Ratu. Saya akan kembali lagi ke ruangan pengobatan untuk mempersiapkan ramuan. Untuk pengobatan, Bustir Ratu Kenterimani. Baik, Paman Tabib. Terima kasih. Permisi Ratu.